Al-Fatihah Seram di zaman dulu, itu punya dua kebun bersebelahan. Maka yang buku itu kebetulan musim pecekli, panas sekali. Maka yang satu, lagi duduk di depan kebunnya, lagi nunggu-nunggu hujan gitu. Yang tak ada awan lewat dan dia dengar ada suara di awan itu. Nah, waktu dia dengar suara di awan itu, tentu penjelasan para ulama itu adalah suara malaikat. Dia dengar lalu mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan, orang sebelah. Dia kenal memiliki kebun ini. Tapi betul awan itu jalan diikuti sama dia, turun hujan di sini saja. Punya dia di sebelah nggak kena. Yang lain nggak ada yang kena hujan. Dia tanya pembeli kebun ini, apa yang kau kerjakan dengan kebunmu ini? Dia bilang hasilnya saja. Saya bagi tiga. Sepertiga saya kembalikan ke modal usaha. Sepertiga bayar keluarga saya. Sepertiga saya sedekahkan. Gara-gara itu hujan nggak pernah berdiri. Jadi nggak bisa pisah antara ekonomi sama sosial. Di Saudi itu ada satu orang penjual selimut. Jadi dia jual selimut itu. Paling murah 250 real satu selimutnya. Ada satu orang miskin. Ini kejadian nyata. Orang miskin di musim dingin kayak ini, masuk musim dingin, dia mau beli selimut. Empat buat dia sama istrinya sama dua anaknya. Tapi dia cuma punya 100 real. Maka dia bilang sama pemilik toko. Dia masuk toko, dia bilang sama pegawainya. Saya mau beli selimut. Uang saya 100 real bisa dapat empat selimut nggak? Spontan para pegawai bilang, nggak ada selimut. Belum mereka lanjutin, pemilik tokonya lewat. Dia kasih isyarat pegawainya biar saya yang layani. Kenapa Pak? Kalau bahasa kita gitu ya. Kenapa Pak? Kalau saya mau beli selimut, 100 real bisa dapat empat nggak? Kata pemilik tokonya, oh bisa silahkan ambil saja yang Anda mau. Tanpa dia sebutin harganya berapa gitu. Maka diambillah sama orang ini. Entah yang harga berapa, tapi minimal 250 real. Itu paling murah. Sudah diambil, dibayar di kasir. Yang tunggu itu owner-nya langsung. Dia nggak tahu kalau ini owner toko. Dia langsung transaksi beli, habis itu pulang. Dia bawa empat selimut gitu. Dipanggil sama dia pegawainya semua. Kata yang pemiliknya ini, saya tahu kalian punya pertanyaan pasti. Kata mereka, iya. Bagaimana Anda bisa jual 100 real? Empat selimut disini paling murah 250 real. Dia bilang, ketahuilah, agama kita Islam ini memerintahkan kita untuk membantu orang. Itu saudara kita muslim, dia butuh, kita bantu. Terus kata pegawainya, lalu kenapa Anda tidak kasih gratis saja? Bahasanya dia bijak. Dia bilang, bedakan antara orang datang ngulurin tangan minta dengan orang yang mau jual beli. Kalau orang mau beli itu dia mulia. Jangan hinakan dia, jangan kasih. Transaksi aja, tapi mudahkan. Dengan orang yang cuma ngulurin tangan minta, kasih. Jadi memang tidak bisa dibesain antara ekonomi sama Islam. Saya coba praktikin di restoran saja, misalnya sama di toko. Masya Allah sekarang restoran kita Sabtu Ahad itu tidak pernah kosong. Antri. Jadi kita coba, jadi orang yang sudah mata miskin kita kasih gratis, kasih gratis aja makan. Kita punya program setiap Jumat itu sebar makan gratis namanya Lazis. Satu peg begitu kita bagi-bagiin di terminal, di stasiun. Ratusan kita bagiin ke orang-orang. Dan tidak pernah kosong restoran itu. Alhamdulillah. Iya, Allah SWT memudahkan. Jadi kita tidak bisa pisahin itu. Makanya saya biasa juga sampaikan ke jamaah di Indonesia. Bapak Ibu, jangan selalu terapkan sistem kapitalis dalam hidup kita. Kecuali kita terpaksa terikat dengan sistem negara. Seperti contoh kapitalis itu mengajarkan menabung pangkal kaya. Kita tidak begitu. Kita Islam itu sedekah pangkal kaya. Nabung sama sedekah tidak akan ketemu. Kena sedekah keluar, nabung simpan. Makanya kalau kita, saya bilang sama Ibu-Ibu di Jakarta. Ibu kalau kasih celengan sama anaknya, ini nabungnya nak. Maka biar kakaknya pegang aja dia marah. Kena bakilnya gitu kan. Dia sudah tidak mau, sifat pelit sudah kita tanamkan. Para Nabi SAW bilang, tidak ada penyakit lebih berat daripada sikap. Sifat bakil itu. Maka ajarkan ke anak-anak, ini wangi ya. Nanti kalau temanmu susah, kasih makan. Ada celengan misjid, kasih. Orang miskin, bagi. Ajarin dia sedekah, itu pangkal kaya. Riwayat-riwayat rentetan orang-orang sebelum kita. Salam al-salam dari sahabat, dari ta'bin. Mereka kaya-raya justru kena itu. Royal benar di jalan Allah itu. Tidak berhitungan, maka Allah bukain juga di situ.